Halo, Prosis ketemu lagi dengan saya, Chas Mudi, Life is the Journey. Prosis edisi hari ini kita jalan-jalan di tempat yang agak tinggi, yang agak sejuk, yang agak adem. Dan Prosis, kita akan ajak Anda jalan-jalan di desa wisata pengliburan yang berada di desa Kubu, Bangli, Bali. Oke Prosis, ikutin terus video saya, tapi yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum klik berlangganan silahkan klik berlangganan Prosis. Oke, ikutin saya jalan-jalan ke desa wisata Bangliburan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Oke Prosis, setelah kita masuk sebelah kiri, ini ada semacam balai bancar adat, atau tempat musyawara. dan ini balai banjarnya betul-betul masih alami proses ya kita ingin lihat, yuk kita masuk ke dalam di balai banjar, kisah pengliburan ini proses biasanya ini tempat musyawara untuk memutuskan segala sesuatu hal ini sampai duduk dan ini panjang proses sampai sana sampai sana proses ini ada dua jalur dua jalur, kira-kira panjangnya ini proses kira-kira panjangnya 20 meter 20 meter kali 2 ini 20 meter kali 2, ini ada dua ada dua jalur ya dan ini adalah peninggalan eluhur atau peninggalan adat kita bahwa dari dulu kita belajar banyak tentang bermusyawarah untuk mencapai mufaktan oke proses kita telusuri spot-spot yang bagus di desa wisata pengliburan ini proses tempat masak tempat masak disini ada jadi ini buat keperluan musyawarah ini buat makan-makan masaknya disini ada juga disini proses ini juga tempat masak seperti yang tadi ya cuma ini bentuknya agak lebih kecil ya oke proses di tempat yang tertinggi ya dari kawasan pengliburan ini ada pura proses ya pura ini namanya pura penataran kenapa ditempatkan tertinggi sebagai filosofi ya dalam trihita karana bahwa ada tiga hubungan manusia manusia dengan manusia manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhannya ini menunjukkan bahwa ini adalah hubungan manusia dengan Tuhannya di tempat tertinggi adalah sang yang widiwase memberikan filosofi bahwa manusia akan tetap ingat pada Tuhannya mengapa pura penataran itu berada di posisi tertinggi dari kawasan desa pengliburan proses dan inilah wujud dari pura penataran desa wisata pengliburan hampir dulu proses ini beli salagula pasir proses percemilan ini ada bapaknya nih hampir juga disana ada rumah-rumah ada rumah bambu oke proses ini adalah main area atau area utama dari desa wisata pengliburan apa ciri khasnya yang pertama ini tentu bersih proses ya bersih sekali ini desa wisata pengliburan itu pernah dinobatkan sebagai tiga kawasan terbersih di dunia jadi kita patut berbangga ya proses ya jadi yang pertama kita lihat jujur aja proses ini bersih sekali apalagi disini sudah ditata dengan adanya tempat sampah ya ini ada sampah non-organik dan ada sampah organik dan yang menarik proses di desa wisata pengliburan adalah style atau bentuk atau bentuk rumah bentuk gerbangnya itu yang identik sama jadi memang ini bukan direkayas atau bukan dibentuk untuk daya tarik wisata tapi memang ini sudah bentuk aslinya dari zaman dulu proses bisa lihat ya kita jalan-jalan bagaimana bentuk gerbang dari beberapa rumah yang berada dari atas sana sampai bawah sana dan bentuknya nyaris sama tidak ada beda nah inilah uniknya dari desa wisata pengliburan oke proses masih kita jalan-jalan di desa wisata pengliburan oke proses seperti saya katakan bahwa disini yang paling unik di desa wisata pengliburan adalah gerbang rumah yang nyaris sama dan tidak di RKHSA tapi dari dulunya memang seperti ini dan proses di kawasan pengliburan ini kurang lebih ada sekitar 70 rumah lebih ya yang bementang dari atas atau dari purpenataran proses ya purpenataran sampai bawah dan yang menarik proses di belakang saya ini adalah gerbang rumah nomor 1 ya ini adalah awal penghitungan dari saat sampai nanti 7 bulan di bawah proses dan ini bentuk gerbannya memang seperti ini jadi kalau proses dilihat sering jalan-jalan di daerah Trowulan di Mojokerto ya seperti ini bentuknya nyaris seperti ini ya nah oke proses kita jalan-jalan di bagian atas dari purpenataran desa pengliburan dan kita akan jelajah di kawasan hutan bambu desa wisata pengliburan ikutin saya terus proses dan pantau terus video saya selamat menikmati oke proses untuk melewati hutan bambu ini kita akan berjalan di selasar di selasar di samping kiri dari purpenataran kita akan naik sedikit proses ya gak usah khawatir proses disini kawasannya bersih asik banyak bapak bunga-bunga ya proses dan stemnya seperti saya katakan stem gerbannya ini bali seperti ini proses kita akan jalan-jalan proses ke hutan bambu di kawasan desa wisata pengliburan selamat menikmati nah kita mulai masuk kawasan hutan bambu proses seperti pesan saya jangan lupa ya tempatkan sampah di tempat yang semestinya jangan buang sampah dan malu dong jika buang sampah sembarangan nah disini kawasan hutan bambunya broses ya ini terbelah dari beberapa ruas jalan broses ya disini terbelah dari beberapa ruas jalan disebelah kanan saya sana juga hutan bambu ya ini hutan bambu ini sebelah kiri hutan bambu oke ini adalah spot tambahan broses spot tambahan dari desa wisata penglipuran dan tentu broses di kawasan sini dilarang berkendara motor dan mobil oke broses seperti tadi saya katakan di bagian paling atas itu adalah rumah nomor satu ya rumahnya Pak Wayangamu dan broses kita berada yang di paling bawah nomor rumah yang terakhir dan sama bentuknya gerbangnya adalah ini ini rumahnya Pak Iwayang Yudiana Yudiana dan broses ini yang menarik dari kawasan wisata penglipuran adalah dari ujung buru penataran sampai rumahnya Pak Iwayang Yudiana ini nomor 71 ini bersih bersih broses dan ini adalah memberikan kepuasannya kenyamanan bagi siapapun termasuk wisatawan dalam berkunjung oke proses terima kasih Anda sudah melihat video saya dan pantau terus di video-video berikutnya ikutin saya terus jalan-jalan kemanapun kaki saya melangkah dan edisi Bali akan masih terus berlangsung terima kasih sudah melihat video berikutnya terima kasih sudah melihat video sekarang ini dan kita tunggu Anda untuk melihat video saya berikutnya terima kasih sampai jumpa dan selamat berlibur dan happy weekend selamat menikmati selamat menikmati